Masuknya kapal penangkap ikan asal Tiongkok ke wilayah perairan utara Natuna ditanggapi serius oleh TNI. TNI melalui komando gabungan wilayah pertahanan 1 menambah kekuatan di perairan Natuna dengan mengerahkan kapal perang dan pesawat intai maritim. Berdasarkan pengintaian yang dilakukan pada Jumat pagi, terdeteksi adanya 3 kapal penjaga pantai atau Coast Guard China dan sekitar 30 kapal nelayan Tiongkok. Kapal-kapal tersebut berada sekitar 131 mil di utara Pulau Natuna yang berarti sudah masuk wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menanggapi kejadian itu, Panglima Kogab Wilhan I mengerahkan 2 kapal perang yang bersiaga di Pulau Natuna. Selain itu, 3 kapal perang lain sudah dalam perjalanan menuju Pulau Natuna, maka total 5 kapal perang akan menjaga Laut Natuna. Kekuatan ini masih ditambah sebuah pesawat Boeing pengintai dan sebuah pesawat chasa patroli maritim. Jika situasi memanas, TNI juga akan berjalan mengirim pesawat tempur ke Pulau Natuna. Jadi pelenggaran wilayah di Laut Natuna ini tidak hanya sekali ini. Jadi sejak saya jadi Panglima Kogab Wilhan I yang lalu, saya sendiri langsung terjun di lapangan dan di situ banyak sekali memang kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Dan sudah banyak juga yang sudah kita tindak, kita tangkap di proses hukum dan ditenggalamkan di Natuna ini. Namun yang kali ini justru lebih masuk ke dalam lagi. Kalau yang lalu hanya di JTE di luar landas kontinen, kalau yang tadi, rombongan yang tadi bagi kita deteksi, itu berada di dalam atau di selatan landas kontinen kita. Sehingga ini akan perlu kita segera ambil tindakan yang tegas untuk para pelanggar di laut maupun penangkapan secara ilegal. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ditemui seusaha rapat koordinasi tentang perkembangan situasi perairan Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat Siang, Menteri Luar Negeri Retno Elmar Sudi merilis empat poin pernyataan resmi pemerintah terkait Natuna. Pertama, pemerintah Indonesia kembali menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982. Ketiga, Tiongkok ikut ambil bagian dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, Tiongkok wajib menghormati implementasi UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak akan pernah mengakui sembilan deskline, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Kami baru saja melakukan, dapat kami sampaikan teman-teman, dan dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perakhiran matinya. Demikian, terima kasih.